Beredar di media sosial sebuah video yang memperlihatkan mobil dengan pelat dinas TNI melawan arah di daerah Monas pada malam hari. Saat ditanya, pengemudi mobil dengan pelat TNI tersebut mengatakan dalam kondisi darurat sehingga melaju melawan arah. Tak hanya itu, pengemudi mobil dengan pelat TNI itu juga mengaku buru-buru hendak menuju ke Mabes TNI. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram at Daskem Garis Bawah Owners Garis Bawah Indonesia, terlihat sebuah mobil memasang pelat TNI yang melaju dalam arah yang berlawanan. Mobil tersebut kemudian melambat ketika ada kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Video ini direkam dari mobil lain yang berpapasan dengan mobil pelat TNI tersebut. Sopir mobil yang merekam kemudian bertanya kepada pengemudi mobil pelat TNI itu mengapa ia melaju melawan arah. Pengemudi mobil berpelat TNI itu mengakui bahwa ia sedang dalam kondisi darurat sehingga melaju melawan arah. Ia juga menyatakan bahwa tujuan perjalanannya adalah menuju Mabes TNI, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Namun, ia keliru menyebutkan bahwa Mabes TNI berada di kawasan Monumen Nasional, Monas. Jawaban dari pengemudi mobil tersebut membuat pengemudi mobil yang merekam kejadian itu merasa heran. Dilansir dari Kompas, Budi Yanto, seorang pengamat transportasi dan hukum, menyatakan bahwa penggunaan pelat dinas atau pelat nomor sakti sering menimbulkan kontroversi, dengan pandangan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Ia menyatakan bahwa beberapa pengemudi yang menggunakan pelat tersebut sering menunjukkan sikap dan perilaku yang kurang bersahabat dengan pengguna jalan lainnya. Beberapa perilaku tersebut termasuk meminta prioritas, menggunakan sirene dan lampu isyarat, serta berkendara dengan kurang memperhatikan keselamatan orang lain. Unggahan video yang memperlihatkan mobil dengan pelat TNI lawan arah itu pun viral di media sosial. Tak sedikit warganet yang meninggalkan komentar pada unggahan itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!